Oke, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah join di sesi webinar hari ini. Jadi hari ini kita akan ada webinar training dari Up Education. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Frank Lidin Mewenkang. Saya adalah Regional Marketing Manager untuk Yes Education Indonesia Office. Jadi buat teman-teman agent partners kita semuanya, nanti kalau misalnya ada any inquiries tentang student application ataupun any inquiries dari student ataupun parents, teman-teman bisa info ke saya dan nanti kita bakal get back to you. Jadi hari ini kita ada Christian dari Up Education. Jadi hari ini Christian akan memberikan updates tentang Up Education. Jadi program-program Bapak saja yang available di Up Education. Jadi Up Education ini provide pathway programs untuk Australia dan New Zealand. Jadi hari ini juga kita bakal belajar, cari tahu lebih banyak tentang universiti yang under Up Education. Dan nanti selama Christian presentasi, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di Q&A box. Oke jadi ada Q&A box, nanti mungkin setelah selesai presentasi, kemudian kita akan bahas sama-sama untuk setiap pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kemudian di akhir sesi juga kita seperti biasa untuk webinar kita, kita bakal running kahut kuis. Jadi please make sure teman-teman bisa stay sampai akhir sesi. dan kita bakal provide prices untuk kahut winners. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bakal provide shopping vouchers untuk kahut winners. So please make sure teman-teman bisa join sampai di akhir sesi, dan bisa join juga untuk by presentasi, Q&A session, sampai di kahut kuis. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi untuk Christian memberikan update. So Christian, when you're ready? Oke, thank you Franklin. So selamat siang menuju sore buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk training hari ini. So perkelahakan nama saya Christian, saya berwakilan dari AP Education. Jadi aku langsung mulai. Oke, so kita akan mulai dulu dari New Zealand Pathway. Jadi seperti yang tadi Franklin sempat mention, bahwa kita AP Education, kita adalah pathway provider. Dulu kita namanya, we are formerly known as ACG, atau Academy College Group. Jadi since 2018, kita rebrand ourselves menjadi AP Education, dan kita juga menambah portfolio kita. Jadi memang awalnya kita berangkat hanya promote untuk New Zealand Pathway, dan juga vocational program di New Zealand. Dan since kita rebrand menjadi AP Education, kita menambah portfolio kita ke Australia untuk program pathway dan juga vocational. Kenapa harus di New Zealand? mungkin teman-teman juga sudah sedikit familiar mungkin dengan New Zealand. Jadi New Zealand ini adalah salah satu negara yang cukup aman untuk memulai karya dan juga education. Terbukti dari beberapa ranking yang kita dapatkan, kita menduduki peringkat kedua untuk negara paling damai di dunia. Kemudian juga kita menduduki peringkat kedua untuk tingkat korupsi terendah di dunia. Jadi dari dua hal ini juga bisa bisa mendukung bahwa New Zealand adalah salah satu tempat ataupun destinasi belajar yang cukup baik dan juga salah satu dari top choice di antara negara-negara lain. Dan juga kita berada di peringkat ketiga untuk negara terbaik untuk pendidikan. Jadi hal ini bisa dibuktikan bahwa kita memiliki delapan pabrik universitas di New Zealand dan delapan-lapannya masuk ke top 3% di dunia. Jadi in terms of quality, kita bisa ensure ataupun make sure bahwa student akan mendapatkan the best quality. Di New Zealand juga kita memiliki serong etnic communities, jadi kita punya untuk local saya sendiri sebenarnya kita bisa bilang sangat-sangat diverse, jadi kita tidak hanya local Kiwi saja atau orang-orang New Zealand saja ataupun orang-orang Maori ya, suku Maori-nya kita. Tapi kita banyak sekali pendatang dari negara lain, jadi kita bisa bilang New Zealand adalah salah satu negara yang cukup diverse. Dan juga untuk suku lokalnya kita, kita punya suku Maori, mereka sangat welcome sekali dengan international student. Jadi kalau misalkan student ada concern mengenai ada rasisme atau segala macam, itu sebenarnya di New Zealand tidak ada sama sekali. dan memang untuk dari sisi kriminalitas dan juga keamanan kita cukup baik ya. Kemudian untuk student juga yang berkuliah ataupun studi di New Zealand itu berhak untuk bekerja part-time selama atau paru waktu sebanyak 20 jam per minggu. Dengan rata-rata sekarang kalau untuk salaris kan sudah naiknya sekitar 18,5 New Zealand dollar dan setelah selesai untuk studi di New Zealand, student bisa mendapatkan postal dewarfisa selama 3 tahun. Karena kita juga dari untuk New Zealand sendiri, karena kita mewakili 3 portal university di 2 kota yang berbeda, jadi kita punya 2 center yang berbeda, yang kita punya di Auckland dan juga yang di Wellington. Mungkin kalau ini aku bisa skip, aku langsung videonya, karena cukup memakan waktu, jadi takutnya terlalu lama. Ini juga untuk Wellington Center, jadi in brief, jadi kita punya our own facilities, kita juga punya classroom sendiri, kita semuanya, gedungnya sebenarnya terpisah ya kalau untuk New Zealand, karena memang kita berada di city center, yang adalah untuk universitas yang kita wakili, juga semuanya city campus. Jadi untuk pathway provider, itu kita tidak on campus, tapi semuanya walking distance, jadi cukup nyaman juga untuk anak-anak ataupun untuk semua international student. Nah ini aku sudah video mengenai UP Education, jadi mungkin teman-teman punya gambaran sedikit mengenai UP Education itu sebenarnya apa sih. plus let me know kalau suaranya terdengar ya. In a world where change happens faster with each new day, education forges pathways for the future. UP Education is on a mission, empowering people to elevate and unlock their potential. We equip our students with lifelong and dynamic skills, enabling them to take on every possibility their futures hold. As a group, we deliver in-demand vocational and higher education. And as a top three Australasian pathway provider, now and into the future. Our online division meets the growing needs of global, borderless education, providing accessible learning opportunities for anyone, anywhere. How do we make all of this happen? Our people. Leading academics, industry-savvy tutors and online learning experts. Driven to nurture and elevate our global learning community each and every day. Education is vital for shaping futures, getting people into work, transforming passions into careers, supporting industries and growing economies. Up Education is ready. Ever evolving, always with an eye to what the future may hold. So that together, our potential truly is exponential. Oke, jadi untuk ketiga universiti yang kita wakili untuk di New Zealand, untuk dari Up Education, kita mewakili University of Auckland, kita mewakili AUT atau Auckland University of Technology, dan juga yang ketiga, kita mewakili Victoria University of Wellington. Jadi dua ada di Auckland dan satu ada di Wellington. Untuk masuk ke program foundations dari Up Education untuk New Zealand Pathways, jadi kita bisa menerima beberapa English qualification, seperti IELTS Academic, Tufel, IBT, kemudian Pearson Test, kemudian juga during this pandemic, kita juga bisa menerima IELTS Indicator dan juga Tufel Home Edition. Selain itu, kita juga punya internal English test sendiri, jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti punya aplikasi atau potensial student yang belum punya IELTS, itu sebenarnya bisa menggunakan internal English test kita untuk menggantikan IELTS ya. Jadi ini testnya free of charge, as long as punya over letter dari kita, conditional juga nggak apa-apa, itu lama testnya 60 menit, 45 menit untuk writing, dan 15 menit untuk speaking test. Nah ini testnya akan lewat Skype, jadi nanti invigilatornya semua langsung dari New Zealand. Nah kemudian juga pastinya untuk student yang memiliki international qualification seperti O-Level ataupun IB, diploma tahun pertama, itu pastinya kita bisa wave untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian kita juga punya program persiapan bahasa Inggris mungkin di Indonesia ini tidak begitu diminati untuk banyak murid ya, karena memang juga sekarang sudah banyak sekali agen ataupun lembaga untuk persiapan bahasa Inggris, tapi ini mungkin aku bisa jelaskan sedikit. Jadi kita punya program namanya UP English, jadi programnya sekitar 3 bulan atau 12 minggu ya. Kemudian kita punya 4 kali intake 1 tahun, Januari, April, Juni, Juli, dan juga September atau Oktober. Nah untuk program UP English ini, kita meng-cover beberapa akademik subjek seperti matematika, kemudian sains, bisnis, dan juga art and design. Kemudian beberapa benefit atau keuntungan yang pasti student bisa dapat setelah enroll di UP International College New Zealand, itu yang pertama kita memberikan package offer letter dari awal, jadi tidak hanya untuk offer letter foundation program saja, kita juga bisa memberikan conditional offer untuk bachelor program, jadi student tidak perlu dua kali apply. Jadi semuanya kita sudah secure dari awal, dan memang sekarang regulasinya adalah student sudah harus bisa menentukan jurusan bachelor apa yang ingin mereka ambil sebelum mereka masuk ke foundation program. Kemudian yang kedua, guaranteed progression to bachelor degree. Yes, jadi as long as student bisa mencapai passing grade dan juga additional requirement yang diminta dari foundation ke bachelor, semuanya pasti akan mendapatkan seat untuk bisa lanjut ke bachelor program di tiga universiti yang kita wakili. Kemudian kita juga punya flexible intake 1 tahun, ada 4 kali karena kita pathway program. Kita punya ada di Januari, April, Juli, kemudian ada di Oktober untuk New Zealand. Kemudian juga karena memang untuk AP International College, kita adalah standar New Zealand Foundation Studies, jadi tidak hanya bisa progres ke tiga universiti yang ada di New Zealand, student bisa progres ke semua universiti publik yang ada di New Zealand, bahkan juga kita punya several cases yang student pindah ke UK, bahkan juga ada yang ke Amsterdam. Jadi mereka ada yang ke Birmingham, Manchester, kemudian juga ke University of Amsterdam. kemudian kita juga punya program beasiswa parsial untuk student yang enroll di foundation program kita, startnya dari 2.500 New Zealand Dollar sampai maksimum 5.000 New Zealand Dollar. Nah kemudian juga mungkin parents portal ini, teman-teman masih bingung ya, parents portal ini apa? Jadi untuk student yang apply ataupun studi dengan kita untuk New Zealand Pathway, itu orang tua juga bisa mendapatkan akses untuk melihat perkembangan anaknya. Ini mulai dari attendance, exam, assignment, timetable, semuanya parents bisa lihat langsung. Jadi tanpa harus kontak ke agent lagi ataupun ke representatifnya kembali. Kemudian untuk partner kita yang pertama, kita langsung masuk aja ke University of Auckland. sekarang ada di ranking 81 di dunia. Kemudian juga memang mungkin teman-teman juga sudah familiarnya untuk University of Auckland, nomor 1 di New Zealand. Kemudian juga fokusnya memang di research. Dan juga UOE adalah salah satunya, salah satu member atau satu-satunya member dari New Zealand yang bisa masuk ke grup Universitas 21, yang adalah grup research untuk universitas. Nah, kemudian untuk University of Auckland, mungkin teman-teman juga tahu, diwakili oleh pathway provider lain dengan Taylor's. Jadi sebenarnya apa bedanya? Mungkin ini sering sekali ditanyakan oleh student. Jadi gini, untuk Up Education ataupun ACG dulu, kita adalah the first provider. Jadi kita sudah bekerjasama dengan University of Auckland selama 21 tahun. Sekarang 22, berarti jalan 22. dan memang karena kita New Zealand-based untuk company-nya, jadi semua regulasi seperti lecturer, mereka harus punya teaching license. Sedangkan Taylor's itu semua lecturer-nya tidak punya teaching license. Kemudian juga kita, kemudian untuk nama sendiri, mereka Taylor's College, karena kita juga start dari September ini, kita rebrand ourselves menjadi University of Auckland International College. Jadi memang untuk semua proses admission, kemudian juga proses dokumen, semuanya akan diurus oleh University langsung. Tapi hanya tetap kita yang akan running untuk kurikulumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk program foundation, kita dibandingkan dengan Taylor's, kita lebih lengkap, karena kita punya accelerated yang 6 bulan, dan kita punya extended yang 18 bulan. Sedangkan Taylor's, mereka punya hanya fast track, punya kestandard. Nah, mungkin aku langsung ke program-nya saja. Jadi untuk foundation kita, University of Auckland, mungkin paling gampang untuk dari UP Education, kita hafalin durasinya saja. Jadi kita punya 6, 8, 12, dan 18 bulan. Karena untuk pathway AUT dan Victoria juga sebenarnya namanya ada berbeda, tapi durasinya semua sama. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini, untuk accelerated, ya pastinya kalau mau masuk ke foundation yang lebih cepat, kelasnya untuk entry requirement juga akan lebih sulit. Nah, untuk masuk ke accelerated program atau yang 6 bulan, student harus punya rata-rata rapor. Ini sebenarnya bisa dari kelas 11 ya. Jadi untuk foundation, kita bisa selesai dari O-level atau ke kelas 11, kurikulum nasional, itu bisa lompat ke foundation kita. Nah, untuk masuk ke accelerated program atau yang 6 bulan, itu rata-rata rapor kelas 11 semester 1 dan semester 2, itu harus diangka 80 untuk all subject. Kemudian untuk IELTS, kita hanya, untuk bahasa Inggris kita hanya bisa terima IELTS saja. Jadi untuk anak-anak O-level IB yang punya subject English, mohon maaf, sekarang up to today, itu kita belum bisa waive untuk program yang 6 bulan saja ya. Untuk program yang 6 bulan, dan untuk internal English test kita pun belum bisa dipakai untuk masuk ke accelerated program. Jadi hanya bisa menggunakan IELTS. IELTS-nya itu harus 6,0, no band below 5,5. Nah, kemudian turun ke fast track, fast track pasti lebih mudah, dan mulai dari fast track sampai extended, ini sudah bisa pakai wave untuk O-level, IB, kemudian juga bisa pakai Tufol, IELTS, dan semua tes yang sempat aku mention di awal. Jadi hanya program accelerated University of Auckland yang tidak bisa menggunakan tes Inggris lain kecuali IELTS. Nah, kemudian untuk Intech University, hampir semua New Zealand dan juga Australia University itu sama, Februari dan Juli, sebesar 1 dan sebesar 2 untuk Intech University ya. Dan untuk beberapa courses yang mungkin diminati dari University of Auckland, kita punya sampai sekarang masih Commerce ya, Bachelor of Commerce. kemudian juga paling tinggi adalah Bachelor of Health Science dan juga Science. Ini adalah jurusan yang paling diminati oleh student untuk masuk ke University of Auckland. Kita punya program kedokteran, kita punya optometri, kemudian kita pharmacy, kemudian Science juga, a lot of kind of Science kita punya, program Science, kemudian juga Engineering. Dan untuk top ranking program, kita punya Arts and Humanities, ranking 48 di dunia, untuk Business Management 53 di dunia, Life Science Medicine 101 di dunia, Engineering 116, dan Natural Science 123. Untuk umur minimum masuk ke Foundations itu adalah 15 tahun, karena universitasnya sudah bisa menerima student minimum umur adalah 16 tahun. Kita langsung lihat saja untuk sedikit video mengenai University of Auckland. selamat menikmati ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati and the city's most spectacular nature Te Aro, the architecture and design school offers a creative vibrancy both in its studio style classes and its surrounding creative quarter The Pipiti, a campus of law and business immerses you in the country's parliament and diplomatic district and Wellington's waterfront and event attracting venues Everything is only 15 minutes away between campuses, city, accommodation and nature We will nurture your intelligence and independence Learn to answer and to question We will start your career and your life Come to Victoria University of Wellington to find your future and yourself Oke, untuk program terbaru kita untuk New Zealand kita punya Young Learner Program Jadi ini untuk pelajar muda Jadi normally untuk foundation yang biasa kita bisa menerima student dari kelas 11 Untuk Young Learner Program kita bisa menerima dari anak-anak dari kelas 10 atau kelas 1 SMA dengan umur harus di bawah 16 tahun harus di bawah 16 tahun pada saat enrollment Kemudian kita punya scholarship up to 50% untuk program ini automatic ya sebenarnya automatic scholarship dan juga untuk program foundationnya itu hanya bisa yang 18 bulan saja Jadi setelah lulus kelas 1 SMA atau kelas 10 itu bisa masuk langsung ke foundation kita yang 18 bulan dengan minimum GPA ataupun rata-rata per kelas 1 SMA itu harus di angka 85 Nah mungkin teman-teman bertanya untuk universitinya sudah menghasilkan alumni siapa saja Untuk University of Auckland kita punya ada Niki Karo dia adalah director dia juga screenwriter dari film Mulan Kemudian ada Lucy Lalos dia adalah main actress dari film Sina Were Your Princess Kemudian juga kita ada Mr. Shane Elliott dari ANZ Bank sebagai CEO Dari Singapura kita punya Christine Tan dia adalah CNBC Asian News Anchor Kemudian juga dari Indonesia kita punya Ibu Rina Ciputra Sastrawinata seorang bisnis woman yang juga mengambil Bachelor of Commerce di University of Auckland Untuk di AUT kita punya Ian Wright dia adalah co-founder dari Tesla Motor dan juga Sam Chow Chief Product Accelerator dari L'Oreal USA I left home when I was 15 to 30 in New Zealand When I graduated from AUT I love Auckland so much that I bought a place there and spent most of my early stage of my advertising career in Auckland I am the Chief Product Accelerator for L'Oreal USA My role is to advise the organisation what sort of new products we should be focusing on what sort of new services we would need to create in order to be first in beauty and I'm based in New York City I love the education structure in New Zealand because it really encourages a lot of critical thinking and I think those are great values to have if you want to become a successful leader one day The lecturers are very, very open-minded and also sensitive towards a lot of international students So I feel that the climate the ecosystem actually helped to set me up for success What I really love about my role is the ability to travel around the world So next month I'm actually going to Hong Kong and Korea It's important for someone to be very, very perceptive and also intuitive with whatever they are saying in front of them If I'm in New York I would look at what people are wearing all the time They need to have the curiosity to ask questions and that's something that New Zealand actually teach you to have It allows you to be yourself It allows you to get the best in education because the standard there is so high Everywhere you go in the world when you mention to someone that I spend most of my university life in New Zealand you are actually getting a lot of respect because of the high standard that we have in New Zealand and I think that's something that's really, really unique about New Zealand in that sense that no other country can actually replicate So to me, it's a great place for you to have a really interesting balance in terms of education and also personal development Okay, untuk yang terakhir Victory University of Wellington Jadi memang salah satu jurusan yang terbaik dari Victory University of Wellington adalah performing arts Jadi untuk alumni yang dihasilkan pun juga banyak sekali terjun di bidang film Yang pertama adalah Mr. Taika Waititi Dia adalah film director dari Thor Ragnarok Kemudian juga ada beberapa film lain juga kemudian juga Frank Walsh dia adalah screenwriter dari beberapa film Hollywood seperti Lord of the Rings King Kong, The Hobbit, Mortal Engines Kemudian ada Mr. Sam Nail dia adalah aktor dari film Jurassic Park Brad McKenzie beberapa aktor juga memintangi dan juga berikut juga dengan komedian beberapa film seperti Lord of the Rings The Simpsons, The Muppets kemudian dari Indonesia kita ada Rara Sekar, Larasati yang merupakan kakak dari Isyana yang mengambil program S2 di Victory University of Wellington Untuk beasiswa untuk University of Auckland Foundations program kita punya up to 5.000 New Zealand dollar based on interview jadi nanti bisa menghubungi Yes Education untuk janjian untuk interview scholarship dengan Up Education kemudian juga kita punya progression scholarship atau beasiswa lanjutan dari foundations ke bachelor yaitu kita punya 1.000 dan juga 5.000 berdasarkan dari GPA foundationnya begitu pun AUT kita punya up to 5.000 New Zealand dollar dan juga apabila student apply untuk fast track scholarship atau yang 6 bulan program foundation langsung mendapatkan scholarship 2.500 sama seperti Victoria University of Wellington up to 5.000 untuk all program dan juga apabila student apply untuk fast track foundation automatic scholarship 2.500 dan untuk progression scholarship dari foundation ke bachelor kita punya ada 500 New Zealand dollar untuk GPA 70% atau higher 3.000 untuk top 3 dan top 4 kemudian juga top 2 mendapatkan 5.000 dan juga another 5.000 untuk student dari pilihan dari principal atau higher of college nya Victoria University of Wellington Foundations program Oke, I think that's all untuk New Zealand pathway kita langsung menuju ke Australia jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun concern ataupun masih bingung nanti kalian bisa langsung drop di chat box meanwhile aku langsung lanjut ke Australia program so untuk Australia kita juga mewakili 3 partner university jumlahnya sama 3 juga ya jadi kita ada University of Tasmania Charles Darwin University dan juga Swinburne University of Technologies nah berbeda yang ada dengan New Zealand untuk Australia pathway kita semuanya on campus untuk di Charles Darwin University kita berada di Waterfront Campusnya mereka which is the home of Business and Law Asia Pacific Business and Law CDU kemudian untuk Swinburne kita ada di main campus mereka di Hawthorne Campus di Melbourne kemudian untuk University of Tasmania kita ada di Sandy Bay Campus which is the Business School dari UTAS kemudian untuk yang pertama untuk University of Tasmania pathway yang kita sebut adalah University of Tasmania International Pathway College untuk program pathway yang kita tawarkan lebih kompleks daripada New Zealand New Zealand kita hanya offer foundation program sedangkan untuk Australia kita punya foundations diploma dan juga pre-master kenapa harus di Tasmania yang pertama Tasmania memiliki udara terbersih di dunia kemudian juga yang kedua untuk dari sisi living cost bisa di compare dengan City of Melbourne sekitar 30-35% lebih murah berikut juga untuk graduate salary yang bisa dihasilkan oleh student setelah lulus dari University of Tasmania sekarang Tasmania berada di peringkat ketiga untuk graduate salary terbesar rata-rata graduate salary terbesar di Australia dan setelah lulus dari Utah student bisa mendapatkan regional incentive untuk post study work visa selama satu tahun tambahannya satu tahun nah untuk Sandy Bay Campus which is untuk pathway program kita pathway college kita bisa dilihat di layar ini cukup convenient untuk international student dekat kemana-mana banyak sekali parking lot kemudian juga bus station juga dekat sekali mau ke supermarket mau cari makanan ini sangat gampang sekali dan juga sangat convenient untuk international student nah disini some of the photos of our pathway college kemudian untuk programnya untuk University of Tasmania kita punya program fast track dan juga standard program fast track itu 4 bulan dan standar 8 bulan bedanya hanya di syarat IELTS yang bisa teman-teman lihat di layar IELTSnya 6,0 untuk fast track standar 5,5 yang pastinya juga nilai dari kelas 11-nya itu kita juga pasti lihat kalau untuk fast track harus di angka 80 standar itu 75 jadi untuk minimum umur untuk foundation IELTS kita masih bisa terima di bawah 17 tahun case by case ini tergantung dari approval dari universitinya kemudian untuk foundation IELTS sendiri menariknya adalah sudah dibagi berdasarkan stream ataupun jurusan jadi kita punya art, bisnis physical science life science dan juga engineering jadi ini semuanya sudah dibagi berdasarkan stream begitu pun juga untuk diploma program diploma program kita punya dibagi berdasarkan tiga stream bisnis, science dan juga engineering nah kebetulan untuk tahun 2021 untuk program engineering kita tidak offer secara online karena student kita expect mereka harus belajar on campus ataupun karena banyak sekali lab-based program jadi kita hanya buka untuk bisnis dan juga science untuk durasi diploma 8 bulan dan bisa langsung lanjut ke tahun kedua mungkin sedikit mengenai diploma mungkin teman-teman ataupun student juga sekarang punya mindset oh diploma ini untuk program anak-anak yang tidak bisa direct entry jadi masuk ke diploma sebenarnya program diploma ini kita bisa memberikan options kepada student untuk tetap kuliah dengan durasi studi yang sama which is 3 tahun atau 4 tahun dengan honors tanpa harus menambah biaya dan juga pastinya untuk tahun pertama untuk diploma biayanya lebih murah jauh dibandingkan dari direct entry jadi mungkin teman-teman bisa lihat untuk diploma kita harganya di 25.500 Australian dollar sedangkan untuk direct entry untuk bisnis rata-rata mereka minta 32.000 untuk science bahkan sampai 34.000 jadi masuk diploma ini bisa menghemat banyak sekali istilahnya bisa mendapatkan skolarship lumayan banyak dan juga lanjut langsung setelah selesai diploma lanjut ke tahun kedua kemudian untuk syarat IELTS semua sama IELTS 5.5 NOBEN BELOW 5.5 last but not least untuk program primaster kita punya ada dua macam yang pertama adalah grad start in business dan juga yang kedua primaster preparation program bedanya apa untuk grad start business ini lebih banyak fokus ke akademik dan juga hanya bisa progres ke jurusan S2 bisnis di UTAS sedangkan untuk primaster preparation program ini adalah lebih fokusnya ke bahasa Inggris dan bisa progres ke semua jurusan master di UTAS seperti itu kemudian untuk beasiswa di tahun 2021 kita punya 10% beasiswa untuk foundation dan grad start in business dan juga 20% untuk diploma program untuk scholarship ini otomatik tidak perlu di apply tidak ada syaratnya jadi bisa langsung masukin aplikasi langsung terreflektif di offer letter untuk scholarshipnya untuk progression scholarship kita punya 10% otomatik apabila pastinya pass dari foundation ke tahun pertama ataupun diploma ke tahun kedua dan untuk mendapatkan 25% untuk foundation ke tahun pertama student harus achieve GPA satu poin lebih tinggi daripada requirement jadi setiap jurusan itu memiliki required GPA masing-masing untuk progres ke bachelor jadi biasanya untuk GPA-nya adalah out of seven dan untuk diploma ke tahun kedua student untuk mendapatkan beasiswa 25% ini student harus bisa maintain GPA di 62,5% untuk business science dan juga 80% untuk engineering dan untuk program scholarship 25% ini juga bisa di maintain sampai ke tahun terakhir studi yang sampai tahun ketiga jadi ini memang program scholarship dari University of Tasmania yang adalah TIS atau Tasmania International Scholarship kemudian untuk apa saja sih hal yang bisa dilakukan di Tasmania aku punya ada video sedikit dari salah satu alumni UTAS yang menjadi juga menjadi salah satu public figure dari di Indonesia mungkin kita langsung bisa kita lihat di video berikut ini Hi I'm Rianti Kart Ride and right now I'm in Bondurong Wildlife Sanctuary in Tasmania and it's wonderful here we've got to get up close and personal with all the animals here kangaroos wombats Tasmanian devils it's been wonderful terima kasih Okay, we're in Wineglass Bay Lookout Point right now, and it's really, really beautiful. It took us 40 minutes to get here. Easy breezy, amazing views. Love it. Okay, we're here in Devil's Corner Vineyards, and we just had a wonderful lunch of fresh oysters and mussels from Freycinet Marine Farms. It was absolutely wonderful, having such a great time here in Tasmania. It's lunchtime, and we're at the Sander, waiting on our burgers. Can't wait, they smell so good. We had a great day, went back to campus, went to Disney, the School of Business and Economics, and had a great chat with Martin Grimmer, the dean there. It was really nice to be back on campus. Oke, langsung lanjut ke partai kita yang kedua. Kita punya Charles Danone University International College. Jadi, untuk nama patuhnya adalah CDUIC. Kemudian, untuk program ditawarkan juga hampir sama dengan Utah. Kita punya Foundations, International Diploma Program, dan juga Pre-Master Program. Sedikit mengenai Darwin, khususnya untuk Waterfront Campus. Waterfront adalah CBD dan juga hub untuk turism dari kota Darwin. Jadi, bisa dilihat di sini untuk mencari restoran, kafe, kemudian entertainment center. Itu semua sangat mudah didapatkan di Waterfront. Jadi, cukup convenient untuk anak-anak international student. Mungkin untuk sedikit gambaran, untuk Darwin sendiri, populasinya itu masih setengahnya dari Canberra. Jadi, sebenarnya dibilang sepi, yes, lumayan sepi. Tapi untuk in terms of location, mereka dekat sekali dengan Indonesia. Jadi, mereka hanya punya musim panas dan musim hujan. Dan untuk dari salary-nya sendiri, Darwin menduduki peringkat pertama. Dan juga semua international student, khususnya anak-anak Indonesia, di sana pastinya melakukan part-time job. Karena start part-time job salary-nya itu mereka sampai, start-nya dari 25 dolar. Jadi, mostly mereka bisa cover their own living costs by doing the part-time job di Darwin. This is our pathway college. Ini adalah beberapa fotonya. Kemudian untuk program foundation-nya kita yang kita tawarkan. Untuk foundation CDUIC, kita punya hanya satu durasi, which is 8 bulan. Dan inteknya untuk Australia, kita semua hampir samanya Maret, Juli, dan juga November. Februari, Maret lah. Kemudian Juni, Juli, dan juga Oktober, November. Rata-rata di bulan segitu. Kemudian untuk diploma program, untuk cara sedar-rata kita hanya punya diploma of business dan juga IT. Jadi, untuk jurusan lain, mungkin harus direct entry. Kemudian untuk pre-master program, kita punya MPP atau Master Preparation Program. Nah, ini hampir sama seperti pre-master preparation program di Utah. Fokusnya bahasa Inggris, 24 bulan. Kalau untuk MPP, CDU, tuition fee-nya 4.500 Australian Dollar. Dengan IELTS requirement 6.0, November 5.5. Untuk program MPP, ini bisa progress ke semua jurusan master di CDU, kecuali Master of Teaching. Program yang kedua, MQP atau Master Qualifying Program. Ini dibagi dua, berdasarkan durasi. Satu, standard 8 bulan. Dan yang kedua, accelerated 4 bulan. Pastinya untuk MQP ini English requirement-nya berbeda, tergantung dari durasi. Dan juga untuk MQP ini, student bisa masuk dari anak-anak yang punya kualifikasi D3. Jadi, tidak perlu menyelesaikan S1. Dan untuk MQP memang hanya terbatas untuk beberapa jurusan saja di CDU. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Kita mulai dari Graduate in Education sampai Master of Public Policy. yang bisa diprogress dari program MQP. Nah, sedikit balik ke MPP. Kalau MPP itu student harus punya gelar S1, dan syarat akademik itu mengikuti dari universitinya langsung. Untuk beasiswa, Charles Dano University International College, kita punya automatic scholarship, 20% untuk foundation, 15% untuk diploma, dan 15% untuk pre-master yang 8 bulan, atau MQP yang 8 bulan. Dan, again, ini tidak ada syarat, tidak ada aplikasi, jadi hal langsung masukin aplikasi, langsung terreflectif di offer letter. Kemudian, untuk beberapa award yang didapatkan oleh CDU, yang pertama adalah untuk graduate employment, kita terserap, 83% dari student kita terserap oleh lapangan pekerjaan, untuk median salary atau graduate salary-nya juga tertinggi di Australia, dan untuk perbandingan cost yang kita bisa lihat di sini, untuk program MBA, kita bandingkan Adelaide dengan Charles Darwin, itu beda sekitar 8 ribu, Brisbane sekitar beda 7 ribu, hampir 7 ribu, untuk Perth kita beda sekitar hampir 5 ribu. Untuk IT juga dengan Perth, kita cukup banyak ya 15 ribu, Adelaide kita beda sekitar 3 ribu, dan untuk Brisbane kita beda sekitar sama hampir 3 ribu. Living cost di Darwin cukup satu award, sekitar 1.500 Australian dollar per bulan, tergantung dari akomodasi yang dipilih oleh student. Kemudian mungkin yang bisa diharap di sini adalah untuk public transport, student hanya bayar 7 dolar per minggu. Ini seperti tiket terusan, mau bolak-balik berapa kalipun hanya bayar 7 dolar. Nah, untuk CDU sendiri, rata-rata anak-anak Indonesia di sana banyak driving atau nyetri sendiri ya, instead of doing the public transport. Kemudian, ini adalah salah satu kelebihan lagi dari caras Darwin. Jadi, untuk student yang studi di caras Darwin dan selesai, itu bisa mendapatkan regional insentif sebanyak 2 tahun tambahannya. Jadi, untuk bachelor program selesai S1, bisa mendapatkan 2 plus 2. Untuk program master by coursework, 2 plus 2 juga. Untuk master by research, 3 plus 2. Dan untuk BAC, 4 plus 2. Jadi, cukup banyak sekali yang bisa didapatkan. Benefit yang bisa didapatkan apabila student, belajar, ataupun studi di caras Darwin University. Beberapa aktiviti yang bisa dilakukan di Darwin, kita punya, bisa pasti watching sunset di Darwin Selling Club. Kemudian juga kita punya fresh fruits and vegetable organic market di Darwin. Dan di compare ke kota lain yang ada di Australia, di Darwin itu harganya cukup murah. Kita punya Wave Lagoon. Ini pas banget di sebelah college kita. Dan apabila yang suka sightseeing, kita punya Litchfield National Park. Kita juga punya ada Kakadu National Park. Dan juga banyak sekali harp turism wisata ataupun harp turism yang ada di Darwin. Kita juga punya banyak sekali festival, mulai dari arts, music, kemudian local festival juga. Kemudian untuk makanan sendiri, karena untuk intermium sok lokasi dekat sekali dengan Southeast Asian Country. Jadi makanan itu masih banyak sekali diinfluen besar oleh Asia. Kemudian untuk kita langsung lanjut aja ke yang terakhir. Kita punya ada Swinburne Academy atau sekarang kita sudah rebrand ourselves menjadi Swinburne College. Dan untuk program yang kita tawarkan, kita punya ada English courses. Tambahannya ya, yang lain semuanya sama. Foundation, diploma, dan juga postgraduate qualifying program. Kemudian untuk lokasi dari Swinburne, teman-teman sendiri mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar dengan Swinburne. Lokasi ada di Melbourne. Sekitar 10 menit dari City Center. Sebenarnya masih termasuk dalam lokasi City Center of Melbourne. Tapi memang nggak di tengah-tengah banget. Dan juga untuk lokasi kampusnya, itu ada di Glenferry Road. Kemudian untuk Houghton Campusnya juga untuk pathway college-nya kita ada di Houghton Campus, which is the main campus-nya mereka. Dan beberapa keuntungan yang bisa didapatkan student apabila enroll ke Swinburne University of Technology. Yang pertama, kita punya program magang selama 12 minggu di tahun ketiga. Kemudian juga kita punya, ada yang namanya Accred Detection Placement, ini ataupun Work Integrated Learning. Jadi kita punya program 6-12 bulan, tergantung dari studentnya, kira-kira mau ambil yang 6 atau 12 bulan. dan ini opsional karena program ini on top of their bachelor program. Jadi untuk apabila student ada ngambil 6 bulan, berarti total studi 3 plus 6 bulan, which is 3,5 tahun. Kemudian untuk yang 12 bulan, berarti total 4 tahun. Tapi ini tetap opsional. Dan kita juga punya program study tour. Di setiap subjeknya tergantung dari lecternya, jadi kita tergantung urusannya dan kira-kira lecternya akan bawa studentnya kemana. Dan studentnya sendiri, karena menjadi salah satu universitas yang cukup ataupun sangat praktikal di Australia, kita punya banyak sekali link ke industri. Jadi kita punya, ada faculty dari faculty Business and Law, kita banyak sekali kolaborasi dengan Facebook, Bosch, Coca-Cola, KPMG, Siemens, kemudian beberapa bank, kemudian juga ada CPI Australia juga. Kemudian untuk faculty of Health, Art, and Design, kita banyak sekali bekerjasama dengan Mercedes-Benz, Nissan, Motorola, Bosch, Fujitsu, IBM, NASA, Metro, kemudian juga dari faculty of Science, Engineering, and Technology, juga hampir sama. Ada Cisco, IBM, Bosch, Motorola, NASA, Fujitsu, Nissan, Siemens, dan juga beberapa company lainnya. Jadi kita punya banyak sekali list of industry yang bisa dipergunakan oleh student setelah lulus, mereka bisa ke career center kita, dan juga ini hanya seperempatnya ataupun sepertiganya dari list of company yang kita punya secara keseluruhan. Untuk program elite course ataupun English language courses, kita punya start dari 5 minggu sampai 50 minggu yang paling lama tergantung dari nilai IELTS-nya untuk student ataupun melewati first-hand test. Jadi kita punya first-hand test untuk masuk, untuk indicate sebagai indikator berapa lama English courses program yang harus diambil oleh student apabila IELTS-nya tidak achieve. Kita punya 9 kali intake setelah tahun untuk English courses-nya kita, jadi cukup fleksibel. untuk harganya 440 Australian dollar per minggu. Untuk foundation kita Swinburne juga sama seperti IELTS sudah dibagi berdasarkan stream ataupun jurusannya, yaitu kita punya arts and social science, business design, science, dan juga engineering. Kemudian untuk diploma, mungkin di sini aku harap sedikit, kita untuk program pathway-nya adalah UniLink Diploma. Jadi Swinburne itu punya 2 macam diploma, yang pertama UniLink, dan yang satu lagi adalah diploma biasa. Dan untuk pathway itu adalah UniLink Diploma. Nah, untuk diploma dari Swinburne sendiri juga dibagi berdasarkan stream. Kita punya arts and communication, business design, engineering, health science, IT, dan juga science. Dan mungkin dari paling mudah untuk counseling student untuk program ini adalah tinggal masuk ke website-nya saja, cari program bachelor-nya, kemudian teman-teman bisa lihat di how to enter the course. Nah, itu di bawahnya biasanya ada ada list dari pathway program yang bisa diambil. Jadi, seperti contohnya Bachelor of Games and Interactivity, itu student bisa masuk dari Diploma of Design, dan juga bisa masuk dari Diploma of Arts and Communication. Jadi, paling gampang sebenarnya teman-teman bisa lihat dari website-nya langsung, www.w.women.edu.au langsung ke program-nya, dan di situ ada how to enter this course, langsung available pathway-nya apa saja. Tapi untuk foundation, foundation bisa progres ke semua jurusan bachelor ataupun masuk ke diploma dari Swinburne University of Technology. Nah, untuk program yang cukup popular di Swinburne adalah kita punya desain program. Desain program kita punya banyak sekali major, mulai dari branded environment, DKV atau communication design, motion design, photo media, UX UI, kemudian juga ada arsitektur, communication design, industrial, dan juga interior architecture. Nah, untuk ranking sendiri, kita berada di peringkat 50 di dunia untuk art and design, dan juga memang untuk Swinburne sendiri, kita sudah invest cukup banyak sekali dana untuk di facilities design program kita. Kita juga punya our own creative lab sendiri, namanya adalah Innovation, ataupun namanya adalah Design Factory Melbourne. Dan juga we have our own facilities juga on campus, dan bisa digunakan tidak hanya di jam kelas saja, jadi bisa digunakan di luar jam kelas, itu yang membedakan kita dengan RMIT. Kemudian juga Swinburne, kita sudah bekerja sebagai Adobe, jadi we are the first university di Australia yang mendapatkan gelar Adobe Creative Campus, dan yang mendapatkan keuntungan semua staff, dan juga student dari Swinburne University of Technology, punya akses ke Adobe Creative Cloud application, jadi bisa akses semua aplikasi secara gratis, dan juga gradually dari Adobe sendiri datang ke kampus kita untuk memberikan and region program, ataupun seminar ke student-student kita, khususnya untuk desain student kita, untuk boost their skills di area design. Nah, untuk berikutnya, kita juga punya program aviation atau penerbangan, kita punya Bachelor of Aviation, dan juga kita punya Aviation Management, kemudian kita juga punya ada pilot studies. Jadi mungkin untuk student yang tertarik untuk ngambil pilot, ini juga bisa diambil di Swinburne University of Technology. Ini mungkin aku skip aja langsung ke scholarship, karena waktunya juga sudah tidak terlalu banyak. Untuk scholarship, pathway program, kita punya $2.500 Australian dollar untuk foundation, dan $2.500 Australian dollar untuk diploma. Syaratnya apa? Student hanya perlu achieve ITER score 65 atau equivalent. Kalau di equivalenkan dengan kelas 11, itu rata-rata rapor itu 78 untuk dapat si $2.500. Kemudian kita juga punya progression scholarship yang cukup menarik untuk student. Jadi bisa dilihat di sini untuk tabelnya, teman-teman bisa lihat di tabel warna hijau. Jadi student apabila bisa maintain GPA 60%, itu bisa langsung mendapatkan scholarship atau potongan di tahun berikutnya sebanyak 10%. Begitupun sampai student yang bisa maintain GPA 95%, bisa mendapatkan potongan 75%. Dan again, ini tidak perlu di-apply, dan ini otomatik scholarship untuk tahun berikutnya. Dan ini bisa di-maintain sampai tahun ketiga, which is di akhir studinya berkwari. I think that's all. Thank you for your attention. Mungkin maaf kalau misalnya ada cepetan. Mungkin juga bisa teman-teman bisa drop question, misalkan ada yang kurang jelas. Aku kembalikan lagi ke Franklin. Thank you. Oke, thank you so much Christian untuk abis-nya, baik untuk upgrade education untuk yang pathway yang di New Zealand ataupun Australia. Ini I think di chat box, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Vita itu, untuk international English test, jika student apply visa, tidak ada masalah ya? Tidak dilantirkan profisiensi test result-nya? Tidak ada masalah. Jadi untuk visa, kalau kita tidak asertai English test-nya itu, tidak masalah. Kemudian yang kedua, student yang mau study di New Zealand dan under 18, proses arrangement guardian-nya seperti apa ya? Oke, jadi untuk guardianship, karena di New Zealand, aku bilang cukup memudahkan ya, jadi untuk guardianship-nya itu bisa termasuk dari akomodasi, jadi untuk biaya akomodasi biasanya sudah ada detailnya adalah biaya guardian-nya. Jadi itu sudah termasuk di dalam akomodasi ataupun homestay-nya. Karena harus tinggal di homestay. Berarti opsi-nya memang cuma bisa homestay ya? Iya, kalau dibuat 18 tahun harus homestay. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikut. I think this is the one million dollar question. Jadi sudah ada kepastian kah mengenai kapan dibukanya border New Zealand dan Australia? Iya, benar ini one million dollar question. Mungkin kalau aku di pihak imigrasi, aku akan buka besok. Tapi nggak mungkin. Jadi memang untuk New Zealand border ataupun Australian border, kita prediksi dari management, kita prediksi adalah awal tahun 2022. Tapi again, kita nggak bisa kasih kepastian apapun. Jadi sebenarnya untuk student yang ingin study foundation, sebenarnya kita strongly advise dan juga emphasize untuk student tetap ambil online. Karena sayang aja kalau dimundur-undur lagi. Karena untuk foundation sebenarnya materi tidak begitu berat. Bisa dilakukan secara online. Jadi memang kalau untuk student yang ingin menunggu, misalkan lu tetap maksa untuk, oh saya tetap mau nunggu border ya, silakan. Tapi banyak kan sekarang student tetap, oke lah ambil foundation di sini. Kemudian nanti bachelor-nya baru nunggu pada saat di New Zealand gitu. Seperti itu sih. Jadi memang belum ada kabar sama sekali sih gitu. Tadinya kan. Kita juga memang belum dapat update. Istilahnya ya kapan border-nya dibuka. Meskipun memang sekarang Australia dan New Zealand udah buka border untuk kedua negara itu ya. Jadi orang Australia udah bisa ke New Zealand, New Zealand juga udah bisa ke Australia. Tapi ya untuk di luar itu, kita juga belum tahu kapan bakal dibuka. Kita hanya bisa menunggu dari pihak imigrasi. Betul, betul. Terus next question nih. Scholarship di Swinburne untuk yang progression scholarship kan based on GPA dan bisa sampai seluruh study. Jika semester berikutnya drop GPA-nya, berarti ngikutin GPA yang terbaru untuk nominan pokoknya atau gimana? Jadi misalkan tadi misalkan untuk 95% GPA-nya bisa di-achieve, itu dapat potongan 75%. Misalkan tahun kedua tiba-tiba pas ke tahun ketiga drop, GPA jadi 60%, jadi potongannya hanya 10%. Dan ini itu otomatis. Jadi mengikuti GPA-nya langsung. Jadi tetap even GPA-nya drop pun masih tetap dapat scholarship ya. Terus ini ada satu pertanyaan di Q&A box. Untuk sekolah yang di New Zealand, English placement test-nya dilakukan di kantor agent masing-masing, kemudian speaking test-nya by Skype atau by apa nih? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk test-nya, sebenarnya mereka sejurnya bisa melakukan itu di rumah. Jadi nggak perlu ke kantor agent, sebenarnya mereka bisa melakukan itu di rumah. Yang penting mereka punya laptop, ada Skype, karena kita semuanya melalui Skype, dan invigilator dan pengawas test-nya langsung dari New Zealand. Jadi makanya dari itu kita butuh sudah harus nyalakan videonya. Semua test-nya bisa dilakukan di rumah sih. Nggak perlu di kantor agent. Hanya perlu siapin ini aja, alat tulis sama kertasnya. Oke, terima kasih. Berarti sebelumnya sudah juga apa? Mungkin lewat agent-nya bisa make appointment dulu ya untuk test-nya atau bisa ngapain aja? Harus appointment. Jadi appointment-nya biasanya weekdays, senang sampai Jumat. Itu biasanya jam 6 sampai jam 8 malam waktu New Zealand. Jadi di sini sekitar jam, kurang lebih jam 1. 1 jam 2. Ya, sekitar segitu. Biasanya untuk daftar test. Oke, asik. Ini belum ada. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin sambil nunggu bisa langsung masuk ke kaut kali. Iya, boleh. Oke. Iya, jadi nanti kalau memang sekarang sudah nggak ada pertanyaan, mungkin nanti setelah sesi ini, ataupun nanti pas kita selesai kaut ada pertanyaan lanjutan, nanti teman-teman bisa info. Ataupun kalau misalnya selesai dari sesi ini, nanti teman-teman bisa info ke saya untuk any inquiries-nya. Jadi nanti kita bisa get back ke any inquiries yang kita terima. Kalau gitu kita lanjut aja untuk kahut. Jadi bisa mulai di-prepare untuk gadget-nya, ataupun bisa pakai browser untuk kahut. Dan lagi nanti kita bakal provide prices, shopping vouchers untuk 3 teratas. Jadi peringkat 1, 2, 3, kita bakal provide shopping vouchers. Oke, let's let me see. Give me a minute. Oke, sudah bisa lihat ya. Oke, ini buat teman-teman yang mau join, silakan, jadi yang sudah punya aplikasinya bisa langsung dibuka aja kahut app-nya. Kemudian join game-nya, pin-nya itu 686-7595. Atau kalau yang join dalam browser bisa ke www.kahut.id. Oke, kita sudah ada 2. Buat yang mau join, silakan. Oke, sudah ada 3. Oke, sudah ada 6. I think we can start ya. I think this is everyone. Oke, we got 7 now. Oke, ada lagi yang mau join. Oke, kalau gitu, kita langsung mulai aja ya. Thank you, good luck everyone. Oke, perjalanan pertama, Which university partners are under up education? Oke, so which university partners are under up education? Oke, that's good. Everyone, I think I got it right. Jadi semua, jadi termasuk di U, AUT, dan juga UTAS. Oke, so let's see. Oke, so I think Vita is number one. Ada KW, ada Winda di posisi tiga. Oke, next. Oke, what program do we offer for New Zealand Pathways? Oke, yang penting itu adalah foundation dan juga English program. Jadi untuk New Zealand, ini nggak ada diploma ya. Nggak ada diploma program. Jadi untuk tiga partner up itu, running itu foundation, dan ada yang running English preparation program. Oke, we'll see. Oke, sekarang CS naik ke peringkat dua. KW sekarang di peringkat tiga. Oke, question number three. How many centers do we have for New Zealand Pathways? Ini harus. Okay, yang penting itu adalah dua. Jadi ada tiga partner, tapi untuk centernya itu adalah Auckland dan Wellington ya? Betul, betul. Oke. Let's see. Oke, sekarang ada Winda sekarang di posisi satu. Vita di posisi dua. Dan CS di posisi tiga. Which campus does CDU International College located? Oke, di kampus mana nih? U International College? Front Campus? Alice Spring Campus? City Campus? Atau Kasuarina Campus? Harusnya kalau dengerin tadi masih tangan, Jok. Tadi tadi ada di slide juga ditulis tuh. Oke, yes. Jawaban yang baru itu adalah ada di Waterfront Campus. Jadi kalau untuk Kasuarina itu di main campusnya CDU. Jadi kalau CDU International College itu hanya ada di Waterfront Campus. Oke, yes. Let's see. Ada empat orang yang benar. Oke, sekarang yang SK naik ke posisi tiga. Oke, pertanyaan nomor five. After finishing Master by Coursework in CDU, student will get how many years of post-study work visa? Master by Coursework. Master by Coursework, ya. Yes, yang benar adalah 2 plus 2. Jadi untuk Bachelor dan Master by Coursework itu 2 plus 2, ya? Ya, betul. Kemudian untuk research itu ada 3 plus 2 sama PSD, 4 plus 2. 4 plus 2, ya. Oke, let's see. Oke, ada pergantian untuk posisi tiga. Ada KW sekarang naik ke posisi tiga. Nah, ini double poin. Jadi kesempatan buat teman-teman lain untuk mengejar ketertinggalan. Ini double poin. Oke, jadi Universitas Mania International Parkway College has 2 times a degree post-graduate program. MDA itu ada 2. Parkway program untuk diutas. Kera apa nih? Oke, hanya satu orang yang benar. Jadi jawabannya menurut adalah Granda Certificate in Business dan pre-master. Pre-preparation program, ya. Karena kalau yang D, yang terakhir, yang hijau itu MQP dan MPP itu untuk Charles Darwin University. Untuk CDU. Ya, betul. Oke, so let's see. Oh, ada yang naik ke peringkat 1 langsung. Ada Jay di peringkat 1. Winda turun ke posisi 2. Dan Vita di posisi ketiga. Ketiga. Oke, next. Question number 7. Fast Track Foundation program at UTAS International Parkway College is over for how many months? Fast Track Foundation, ya. Fast Track Foundation, UTAS. Oke, yang benar itu adalah 4 bulan untuk Fast Track. Iya, jadi kalau yang 8 bulan itu untuk standar. Standar, yes. Jadi ada 2 orang yang benar. Let's see untuk podiumnya. Oke, ada perubahan nih. KW naik ke peringkat 2. Winda di peringkat 3. Jay masih di peringkat 1. Di peringkat 1. Oke, question number 8. Which major below did offer in Bachelor of Business? At Swinburne. University of Technology. Oke, jadi major yang gak diberikan di Bachelor of Business. Betul. Tadi ada tuh, itu kalau gak salah. Sebenarnya ini gak ada sih, tapi mungkin kalau yang udah pernah. Nah, ya betul. Oh, oke. Jadi ada 3 orang ya, oke. Jadi ada 3 orang nih yang udah benar. Betul. Jadi yang sudah penelitian turism. Marius, man. Yang lain kita offer semua di Bachelor of Business as Winburne. Oke, so let's see untuk podiumnya. Oh, ada perubahan sekarang. Jadi KW di peringkat 1, I1 di peringkat 2, J di peringkat ketiga. Winda dan Vita Kandesha itu peringkat 4.5. Oke, dua pertanyaan terakhir. Question number 9. Which of the public figure below you graduated from Victoria University of Wellington? Nah, mana nih Pak? Jadi di awal-awal ini ada nih. Iya. Yang graduated dari Victoria University of Wellington. Victoria University of Wellington. Semuanya New Zealand. Iya, jadi ada dua yang benar. Jadi yang benar atau adalah PIK OITT. OITT, iya, betul. Jadi sutradaranya Torak Narok ya. Betul. Kalau Nicky Caro dia lulusan dari University of Auckland. Auckland. Oke, I1 sekarang di peringkat pertama. Vita di peringkat kedua. KW di peringkat ketiga. J turun ke peringkat 4. Oke, last question. Question number 10. How much scholarship do we offer for foundation and diploma at Swinburne College? Ini harusnya masih bisa dilihat, karena ini terakhir-terakhir yang tadi di-mention. Iya. Yes, jadi yang benar itu adalah 2.500. Iya. Jadi, ya again, untuk foundation 2.500 dan diploma 2.500. Oke, let's see untuk final podiumnya. Kita bakal perfect basis untuk TIGI yang teratas ya. Peringkat 3 ada KW. Peringkat 2 ada Vita. Dan peringkat pertama ada Iwan. Selamat, selamat. Oke, congratulations untuk yang sudah menang. Kita teratas. Oke. Jadi, congratulations sekali lagi buat yang sudah menang Kahut Kuis. Jadi, apa namanya. Nanti setelah ini, saya minta details dari 3 pemenang ini untuk dikirimin ke saya. Nanti saya share nomor WA ya. Jadi, saya share nomor WA. Jadi, saya sudah share nomor WA di chat box. Jadi, nanti untuk yang 3 teratas tadi, mohon untuk bisa kirimin details-nya ke saya untuk nanti kita kirimin prices-nya. Oke, dan seperti yang tadi juga sudah saya infokan. Jadi, buat teman-teman, nanti kalau setelah session ini ada pertanyaan lanjutan mengenai App Education, nanti bisa info ke saya. Oke, jadi nanti kita bisa bantu teman-teman untuk in-inquiries yang teman-teman punya. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak buat yang sudah join sesi hari ini. Terima kasih banyak buat Christian juga yang sudah memberikan update tentang App Education. Oke, kalau gitu, sesi ini kita sampai di sini. Dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak, semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Franklin. Bye-bye. Terima kasih, Christian. Terima kasih. Terima kasih.